Proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 masih terus dilakukan. Seiring hal tersebut, langkah-langkah politik pun terus berjalan juga, sodara, untuk sementara, di mana calon presiden dan wakil presiden nomor Uru II Prabowo Subianto dan Gibran Raga Pemiraga ini konsisten unggul dengan perolehan suara sampai sejauh ini 57,44% dengan total suara yang masuk hingga sekitar pukul 08.00 WIB pada Sabtu 17 Februari 2024 hari ini, yakni sebesar 63,14%. Terkait hal tersebut, pengamat politik Jerry masih memprediksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal bergabung ke Koalisi Prabowo Gibran. Diketahui per Sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat ini perolehan suara sementara PKS 15,53%. Jerry mengatakan ada dua indikator kuat PKS bakal bergabung ke Koalisi Prabowo Gibran. Pertama, dalam beberapa kesempatan dalam Pilpres, PKS selalu mendukung Prabowo. Jadi antara Gerindra, PKS punya masa lalu yang indah. Hubungan mereka pun juga dikebarkan baik-baik saja. Kemudian faktor kedua, yakni faktor Susilo Bambang Yudhoyona atau SBY dan Partai Demokrat, di mana Direktur P3S ini juga menyebutkan PKS dan Jokowi juga punya kenangan indah, yakni saat bersama-sama menjadi koalisi saat ayah kandung Gibran tersebut, menjadi wakil, maksud kami menjadi wali kota Surakarta beberapa waktu lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!